Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China pada kualifikasi Piala Dunia 2026 meski menguasai jalannya pertandingan di Stadion Qingdao, China, selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Awal babak pertama China vs Indonesia berjalan alot. Timnas Indonesia berhasil mendominasi penguasaan bola di 5 menit awal laga, tapi pertahanan China masih sulit ditembus. Hingga menit ke-20, penguasaan bola terbanyak masih dimiliki Indonesia. Tapi tim asuhan Sinta Eeyong mengalami kebuntuan. Satu menit kemudian justru gawang timnas Indonesia yang kebobolan. Timnas Indonesia kemudian meningkatkan tempo serangan. Setidaknya tim Garuda punya dua peluang emas, salah satunya lewat tendangan keras Kelvin Ferdong pada menit ke-40. Pada menit ke-44, Behram Abdueli berhasil membobol gawang Indonesia. Memanfaatkan umpan terobosan, Behram Abdueli sukses lolos jebakan offside dan dengan dingin menaklukkan PS. Skor 2-0 untuk China bertahan hingga akhir babak pertama. Di awal babak kedua Sinta Eeyong memasukkan tiga pemain sekaligus, Marcelino Ferdinand, Tom Haye dan Rizky Rido. Ketiganya menggantikan Witan Sulaiman, Sain Patinama dan Miss Hilgers. Masuknya tiga pemain baru itu membuat dominasi timnas Indonesia berlanjut di babak kedua. Tapi, lagi-lagi tim merah putih kesulitan untuk membongkar pertahanan China. Gol untuk timnas Indonesia baru tercipta pada menit ke-86. Berawal dari lemparan jauh Pratama Arhan, Tom Haye berhasil menguasai bola di dalam kotak penalti. Pemain Almere City itu kemudian melepaskan pendangan mendatar yang menggetarkan gawang China. Gol Haye membangkitkan semangat timnas Indonesia. Namun, usaha keras untuk mencetak gol penyama kedudukan di sisa laga gagal membuahkan hasil. Skor 2-1 untuk China bertahan hingga laga usai. Setelah kalah 2-1 dari China di match day keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, timnas Indonesia kehilangan 9,69 poin di ranking FIFA. Akibatnya, skuad Garuda julukan timnas Indonesia turun tiga posisi dari peringkat 127 ke 130 dunia dengan 1118.37 poin. Posisi 130 lebih buruk ketimbang peringkat awal timnas Indonesia sebelum FIFA match day Oktober tahun 2024 dimulai 129. Meski begitu, posisi 130 yang ditempati timnas Indonesia belumlah aman. Skuad Asuhan Sinta Eeyong bisa melorot ke peringkat 132 dunia jika Malawi dan Rwanda sama-sama meraih kemenangan atas lawan-lawannya di lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2025. Menempati posisi 130 dunia, timnas Indonesia masih unggul dari Malaysia. Skuad Harimau Malaya julukan timnas Malaysia saat ini menempati peringkat 134 dunia dengan 1113.92 angka. Sekarang harapannya kekalahan ini tidak membuat mental timnas Indonesia terjatuh. Sebab, masih ada enam laga yang bisa diandalkan timnas Indonesia ke depan untuk meraih hasil positif. Terima kasih telah menonton!